Akhirnya tidak tempat sasaran dari konses ini. Itu pertama mas Imam kayaknya sudah menyerupi. Halo mas Imam, selamat malam. Bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa mendengar suara saya. Jelas nggak? Jelas banget. Artinya kan memang masalah utamanya kan ialah diseleksi yang memang belum sesuai sama atau belum memenuhi seluruh keinginan dari guru-guru honorer ya di Indonesia ya. Betul. Lalu dengan kemarin juga saya sempat membaca-baca berita bahwa katanya itu standar dari passing grade-nya ini juga terlalu tinggi. Apakah menurut pandangan mas Iman seperti apa passing grade yang harus dilalui para teman-teman guru honorer kita? Iya betul. Passing grade-nya itu terlalu tinggi dan kalau kita bicara ini asasnya seperti apa sih? supaya adil lah katakan gitu kan dalam undang-undang ASN tahun 2014 misalkan nomor 5 tahun 2014 itu kan harus berkeadilan, akuntabilitas, lalu juga kesetaraan dan juga non-diskriminatif. Kalau kita lihat juga guru-guru honorer ini kan pengabdiannya berbeda-beda ya. Ada yang 3-5 tahun, ada yang baru mungkin, ada yang sudah 10 tahun, 25 tahun dan sebagainya. Kalau dari P2G sendiri memang pernah merekomendasikan pada saat memang bertemu dengan dirjen GTK, kita merekomendasikan istilahnya semakin tua ini afirmasinya lumayan tinggi gitu. Karena kan, ya mohon maaf kan sudah jelas ya, kalau mereka dites, ada beberapa tes gitu, yang mana materi-materi tersebut boleh jadi mereka sudah tidak mempelajarinya lagi gitu. Misalkan soal teknis. Teknis di lapangan kan guru honorer yang sudah berpuluh tahun, pasti dia sudah tahu teknis bagaimana mengajar dan manajemen sekolah gitu. Sebetulnya tidak perlu dites lagi soal itu gitu, karena mereka sudah ahli. Yang jadi pertanyaan adalah, pertanyaan-pertanyaan dalam tes BKN ini pernah dievaluasi enggak? Atau jangan-jangan pertanyaannya ini memang tidak relevan dengan keadaan di lapangan? Jadi sangat memprihatinkan sekali lah, kembali lagi ya, janjinya itu kan 1 juta guru. Terus diserahkan kepada daerah. Di daerah menyusut menjadi 500 ribu sekian. Terus diserahkan kepada BKN lagi, jadi ditambah hancur-hancuran gitu. Jadi misalkan di Kabupaten Serang, guru agamanya ada ratusan, slotnya cuma beberapa puluh gitu. Jadi benar-benar sangat memprihatin saya tiap malam mendapatkan informasi seperti itu. Bahkan sekarang katanya apa hasilnya ditunda gitu. Tapi ditunda untuk apa? Kemungkinan besar ditunda hanya untuk katakanlah biar publik tidak cemas gitu. Padahal sudah cemas gitu kan jelas gitu. Jadi saya kira ini berantakan sekali lah. Tidak ada bohong-bohong besar itu, tidak ada keberpihakan pada guru honor. Tidak begini gitu. Menurut kami sih kalau memang mau mesejahterakan guru ya tidak begitu. Apalagi soal linearitas ya, saya juga guru sejarah. Mungkin juga ya kalau guru sejarah ya kita sudah melihat lah, rilis dari asosiasi guru sejarah Indonesia, sudah ada statementnya dan lain sebagainya. Tapi kami kira soal linearitas ini bukan hanya masalah teknis. Tetapi ini soal paradigmatik. Mungkin saya agak bercanda ya bilang bahwa Pak Menteri ini tidak linear. Tetapi kemudian kalau kita lihat konsep merdeka belajar, saya contohkan lah. Salah satu katakanlah inspirasi yang diklaim oleh Kemdikbud sebagai guru yang katakanlah ideal, saya pernah menonton video guru belajar. Dan menurut mereka guru tersebut ideal pas dilihat profilnya guru ekonomi dan sejarah. Jadi memang paradigma bahwa linearitas itu tidak dianggap penting, itu memang sudah menjadi dasar dari kebijakan Kemdikbudnya. Jadi yang kita lawan itu bukan soal lagi birokrasi, tetapi ini soal paradigmanya memang sudah bersegerangan. Bagi saya sederhana saja. Kalau memang sejarah tidak diakui sebagai ilmu, ya bubarkan saja jurusannya. Berarti kan memang sudah tidak diperlukan gitu. Berani enggak pemerintah melakukan itu? Kita kan guru ini produk universitas. Universitas juga kan yang mendirikan negara gitu. Jadi negara saya kira gimana ya? Di satu sisi menekankan pentingnya sejarah, tapi sejarah jamnya dikurangi, mata pelajarannya dihapus, gurunya dipaksa untuk tidak ahli, yang tidak mengajar sejarah atau tidak berkuliah, di bidang sejarah ini malah mengajar sejarah gitu. Atau dilema-dilema yang tadi disebutkan oleh Pak Oktav, saya tekankan kembali misalkan. Di sekolahnya salah satu guru tersebut, yang ikut P3K, ada slot guru sejarah. Tapi karena disuruhnya diriset, dia akhirnya ke sekolah lain harus mengajar geografi misalkan. Memang benar, satu rumpun gitu. Tapi kalau ada guru sejarah tidak diperbolehkan mengajar guru sejarah, ini kan lebih aneh lagi gitu. Jadi saya kira hal-hal seperti ini tidak bisa diatasi dengan diskusi yang basa-basi ini, ini sudah persoalan bangsa dan negara ya, karena ini soal sejarah. Kecuali Kemdiput mau bilang gitu, statement secara resmi, sejarah itu tidak penting, bubarkan, ya sudah bubar kita. Saya kira seperti itu untuk awalan. Ini kan Pak Mas Menteri kan ada desakan juga untuk menunda hasil seleksi itu ya, dari P3K itu ya. Nah, itu juga terkait sama afirmasi. Saya mau tanya pandangan Mas Iman, bagaimana sih afirmasi yang ideal yang seharusnya diberikan kepada guru-guru honorer kita itu, selain soal tentang umur gitu ya. Iya, saya kira afirmasi itu ada banyak lah ya, tetapi kami dari P2G sendiri menghormati untuk guru-guru yang sudah sertifikasi, katakanlah berarti kan mereka sudah bersertifikat menjadi guru ya, otomatis mereka mendapatkan nilai yang sempurna gitu ya, di tesnya itu, di salah satu tesnya itu. Tetapi memang kalau dari kami melihat itu, guru honorer di Indonesia ini memang afirmasinya, tawaran dari kami adalah, katakanlah sebuah simulasi begini, 3-5 tahun mungkin 15%, 6-10 tahun mungkin 20%, yang sudah mengabdi 11-15 tahun 25%, semakin tua katakanlah 21-25 tahun, afirmasinya 35 tahun. Kenapa kami mengatakan begini, apa sih yang kita harapkan dari guru yang usianya 50 tahun, tes P3K dibopong, pingsan, mungkin dia mengetik juga sambil salah, sambil bergetar, mungkin dia juga belum makan, dan lain sebagainya gitu. Jadi kami kira, bagaimana? Terdengar? Terdengar cuma tadi agak terpotong. Iya, iya. Jadi intinya kami kira, afirmasi usia juga penting, karena kan mereka yang mengabdi sudah lama ini kan sebentar lagi juga pensiun. Apa salahnya sih negara memberikan sesuatu yang mungkin sifatnya simbolik, agar mereka minimal, oh ini loh penghargaan dari negara karena mereka sudah mengabdikan diri kepada pendidikan. Seperti itu. Jadi memang afirmasi itu diberikan kepada, baiknya diberikan kepada guru-guru yang memang sudah lama mengabdi dan mengajar sebagai tenaga pendidik ya. Nah, Mas, aku juga mau tanya-tanya juga soal fakta-fakta yang terkumpul di media ini, ada juga yang menyebutkan bahwa materi try-on ini kadang-kadang berbeda dengan saat ujian. Apakah memang seperti itu, sering terjadi seperti itu, gimana tuh, Mas? Kalau sering sih saya nggak tahu ya, karena saya kan baru mengikuti P3K yang ini ya, kalau yang sebelum-sebelumnya saya nggak tahu. Tetapi hampir semua keluhannya sama. Kisi-kisi yang dikasih oleh BKN dan soal yang mereka terima itu berbeda. Makanya P2G mendorong. Cobalah dibuka ke publik soalnya bagaimana. Jangan-jangan kunci jawabannya juga salah itu. Kira-kira, kita kan nggak tahu mereka salah yuk. Jangan-jangan kunci jawabannya salah mereka. Kita udah jauh benar. Kan nggak ada yang tahu siapa yang bisa evaluasi. Mungkin kemarin sudah diberitahu. Kenapa? Bentuk-bentuk soalnya itu seperti apa sih? Kalau zaman dulu kan saya ikut tes SMP-BN, kalau misalnya salah kasih jawaban, berkurang poin. Nah, kalau di teman-teman P3K saat mengikuti tes itu seperti apa? Kayaknya juga menarik juga untuk dikirita. Saya sih hanya baca-baca WA saja ya, keluhan-keluhan. Ini soalnya kayak begini, karena mereka kan nggak bisa foto ya. Banyak kan lewat kalimat. Tapi Mas Oktav itu pasti lebih bisa ngejelasin soalnya kayak gimana. Kalau beberapa guru PNS yang cerita ke saya itu tes teknis apa gitu ya, itu yang banyak susah gitu. Silahkan Mas Oktav mungkin bisa. Mas Oktav kan kemarin mau daftar nggak bisa. Oh iya ya, nggak bisa ya. Kasian sekali. Oh iya bener, saya lupa ya. Ya Allah. Itu lebih parah lagi ya. Ya Allah, iya ya ya ya. Saya dapat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, tapi teoritis. Yang di mana tuh mungkin kalau kita masih kuliah masih ingat. Tetapi di lapangan itu nggak berlaku. Rata-rata seperti itu bilang, Oh Mas mau utang, saya kira ikut ya. Tadi kan bilang nggak bisa ikut ya. Wah pokoknya lebih kejam lagi. Negara itu utangnya banyak sama Oktav. Ini kalau jadi tabungan ini harusnya ada bunganya ini terhadap guru. Nah, lalu juga ada yang menyebut bahwa urayan materi soal ini kepanjangan. Sementara waktu pengerjanya sedikit. Memang berapa sih waktu yang dibutuhkan dalam? Iya, betul-betul. Ada yang cerita begitu. Guru dari Blitar, Ibu Sri cerita seperti itu. Pak Sodikin, guru SD, honorer juga cerita seperti itu. Sebetulnya juga masalah passing grade ini juga kan berbeda-beda di antara mata pelajarannya. Misalkan guru SD itu passing grade-nya 250. Kalau terus juga untuk PPKN tinggi, agama juga tinggi. Agama itu 325. PPKN itu tertinggi, 370. Saya nggak tahu ya ini. Kok kayak ngikutin TWK gitu ya. TWK tinggi, PPKN juga tinggi. Kemarin itu dipertanyakan kita sama orang BKN dan juga sama Dirjen. Pak Dirjen ini ukurannya apa? Kok agama nilainya tinggi, terus juga bahasa matematik rendah gitu kan. Katanya mau meningkatkan nilai numerasi gitu. Tapi guru matematiknya misalkan passing grade-nya kecil, cuma 205 gitu katakanlah. Jadi itu masih jadi pertanyaan, kenapa PPKN dan agama mata pelajarannya passing grade-nya tinggi dan lain sebagainya. Jadi saya nggak tahu lah ada risetnya atau tidak itu. Tapi saya, di bayangan saya tuh kalau guru-guru tuh sepertinya tuh untuk mata pelajaran bisa aja semuanya gitu. Iya, betul. Justru itu, kalau semuanya bisa kenapa dibedain-bedain gitu loh. Ini skemanya dari mana gitu, bisa beda-beda gitu. Matematik rendah, agama harus tinggi itu dari mana gitu. Itu banyak dipertanyakan pada guru-guru gitu. Kok bisa beda-beda passing grade-nya seperti itu. Lalu apa benar mas, banyak guru-guru yang masih kegep teknologi dalam tanda kutip menggunakan komputer atau segala macam itu perlu penyesuaian dalam mengguti tes P3K terutama di daerah-daerah gitu. Seperti itu benar nggak sih? Iya. Iya, tapi sih kalau beberapa guru honorer yang tergabung di P2G memang mereka tidak ada masalah. Cuma mereka menceritakan rekan-rekannya gitu ya. Ada yang masih belum melek secara teknologi dan lain sebagainya. Dari segi usia biasanya kelihatan di situ. Itu memang masih ada guru-guru yang seperti itu. Kalau saya kira sih begini ya, negeri ini luas. Lalu juga peserta didiknya bermacam-macam gitu. Kalau memang yang diinginkan oleh pemerintah, kualitas guru dari segi keilmuan, berarti negara harus punya komitmen yang tinggi terhadap keilmuan guru. Kalau gurunya sejarah, ya dia harus berdasarkan latar belakang akademiknya adalah sejarah. Dan begitu pun mata pelajaran yang lainnya. Jadi bagaimana mungkin kita akan meningkatkan kualitas kalau linearitas ini juga tidak di... Saya kalau baca itu agak miris ya. Misalkan jurusan ilmu pertanahan, kebidanan, itu bisa ngajar sejarah gitu. Agak bingung saya juga itu gimana pertimbangan. Berarti kan remeh sekali gitu mata pelajaran sejarah dianggapnya oleh kementerian seperti itu. Yang sulit masuk itu hanya sejarah atau ada mata pelajaran lain sih, Mas? Sejauh ini sih laporannya yang kami terima juga baru-baru sejarah aja yang komplain soal itu. Kalau yang lainnya belum dapatkan. Tapi yang jelas sejarah. Waktunya sejarah itu karena... Gimana, Mas? Iya, Kak. Jadi begini. Sejarah itu... Di dalam SE, surat edarannya itu... Yang kontroversi itu nama SE-nya apa ya? Surat edaran dari GTK. Ya sudah disebutkan tadi ya oleh Mas Oktav bahwa di Permendikbudnya itu sebetulnya harusnya linear ya. Kalau nggak salah Permendikbud tahun 2017 atau berapa. Tetapi SE yang kedudukannya lebih rendah itu memperbolehkan jurusan-jurusan yang saya boleh sebut tidak nyambung dengan sejarah ya. Seperti pertanahan, kebidanan, lalu juga jurusan rumah sakit dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan untuk menjadi guru sejarah dalam rekrutmen P3K tersebut. Jadi kami kira ini sangat bertentangan dengan linearitas keilmuan. Makanya setelah kami lacak, ternyata emang paradigmanya seperti itu. Bahwa sejarah ini karena dianggap satu rumpun dengan IPS, diasumsikan bahwa seluruh guru-guru mata pelajaran tanda petik IPS juga bisa mengajar sejarah. Anggaplah kita menerima itu. Tapi kenapa ada jurusan-jurusan di luar fakultas IPS itu bisa mengajar sejarah? Nah itu juga masih jadi pertanyaan. Dan dari Aksi juga sudah mempertanyakan itu dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Cuma kita juga belum mendapatkan jawabannya. Oke, artinya memang perlu pemenahan dari pemerintah juga ya. Salah satu alasan untuk menunda pengumuman itu kan juga salah satu ya untuk memberikan afirmasi lebih. Masih membahas itu ya, Mas. Betul nggak, Mas? Menurut saya itu kegagalan. Kan afirmasinya harusnya sebelum tes, bukan setelah tes. Itu gimana coba? Kan jadinya itu apa ya? Pemadam kebakaran aja biar nggak marah. Sebelum tes itu, nggak cuma P2G loh ya. Organisasi banyak juga mengatakan. Tolong ini passing grade-nya diturunin. Tolong ini afirmasi dan lain-lain. Dan itu nggak didengar. Sekarang udah kejadian begini, mau diafirmasi. Apa coba? Nilainya udah keluar, baru diafirmasi. Jangankan yang udah keluar. Ini Mas Oktab belum ikut. Tahu-tahu diafirmasi apa yang diafirmasi, coba. Saya, ini banget lah. Nggak inilah, nggak bisa pelan-pelan lah soal kayak gitu ya nggak sih? Kejam sekali itu. Oke, pokoknya kita sama-sama berdoa supaya teman-teman honor ini bisa mendapatkan haknya dengan baik juga ya. Dari pemerintah juga gitu ya, Mas Oktab ya. Dan Mas Ivan. Mas Ivan dan Mas Oktab, ini waktu juga akhirnya memisahkan kita nih. Kita tanpa terasa sudah 60 menit, sudah sama-sama. Aku mau kasih sedikit closing statement. Mungkin pertama dari Mas Oktab dulu deh ya. Habis itu nanti baru berlanjut ke Mas Ivan. Oke, dari saya dulu. Saya jelas nih Mas Oktab dulu. Ya, Mas Oktab silahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kami, Mas Bikra, dan Mas Iman. Luar biasa, kami lagi juga disini. Apa namanya, luar biasa statement sih, saya cuman berharap masalah di Indonesia ini, apa namanya, tolong benar-benar diberuskan, atau benar-benar diselesaikan dengan baik. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya kita harapkan adalah kebijakan ini bisa membandingi ur-honorer, nanti bisa ternyata banyak ur-honorer negeri yang menjadi korban. Jadi, ya, apa, sudah bijak, tapi kalau bisa lebih bijak lagi. Lebih bijak lagi dari apa namanya, dirijen atau dari apa, dari siapang pun yang pemegang kebijakan. Kita memang, saya lagi, berharap kepada pemerintah benar-benar serius untuk, apa namanya, berbicara mengenai guru-honorer negeri di negeri. Terima kasih banyak. Mungkin saya seperti itu. Oke. Silahkan, Mas Ivan. Iya. Karena kami guru sejarah, ya, sejak zaman kolonial, masalah kesejahteraan itu sudah ada. Guru itu dibagi-bagi jadi level-level. Sekarang ada guru honorer. Beberapa bulannya lalu kita berdiskusi dengan guru Malaysia, mereka bingung. Oh, ada ya, ada kelas-kelasnya ya guru-guru di Indonesia. Intinya adalah selesaikan dulu masalah kesejahteraan. Kedua, profesi guru itu terhormat. Pemerintah, apapun kebijakannya, minimal, guru itu harus punya standar gaji minimal. Sebagaimana profesi lain mungkin ada guru, ada pengacara, dan lain sebagainya. Jadi kami kira, kalau kesejahteraannya belum diurus, nggak ada itu merdeka belajar, inovasi, dan lain sebagainya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas paparannya. Ma'a Oktav juga, Mas Timan. Semoga hasil diskusi kita bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan live ini ya. Oke. Oke. Ya, kita semua berharap kepada pemerintah untuk bisa mempermudah guru-guru honorer dalam mendapatkan haknya supaya kesejahteraannya juga lebih terangkat. Lalu juga kita sama-sama mendorong agar carut-cara pendaftaran tes P3K ini bisa segera diatasi dengan baik oleh pemerintah. Sehingga hak-hak para tenaga horer ini termasuk tenaga pendidik ini nggak terabaikan gitu. Kesejahteraannya dengan sebagai, berprofesi sebagai guru. gitu ya. Oke, selamat malam. Terima kasih atas waktunya Mas Ophaz dan Mas Imam. Iya, selamat malam Mas Putra. Maaf-maaf kalau ada kurangnya. Siap. Ijin live ya. Siap. Siap. Oke, demikianlah berulang kita dengan para tenaga pendidik terkait dengan carut-marut pendaftaran P3K di mana masih ada beberapa tenaga pengajar yang belum bisa mendapatkan haknya untuk mengikuti tes P3K agar mereka dianggap menjadi pegawai tetap di sekolah atau di tempat mereka mengajar. Semoga obrolan kita pada malam ini bermanfaat. Sampai jumpa di program Journalist on Duty berikutnya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih atas saran-sarannya. Jangan lupa untuk tetap follow Instagram Media Indonesia. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.